Oke, buat kamu yang belum menukarin duit baru 75.000 rupiah atau kamu yang masih ragu ditukar atau enggak ya simak video ini sampai tuntas Let's check it out! Halo guys, Adem disini dan di video kali ini kita akan spesial membahas uang baru 75.000 rupiah yang mana saya rasa ini memang spesial ya uang ini ya jadi buat kamu yang belum menukarin uang ini atau yang masih ragu mau tukar atau enggak atau kamu sudah tukar tapi kamu belum tahu selok-belok tentang uang ini saya mau cerita sama kamu beberapa hal yang menarik dari uang baru 75.000 rupiah ini yang pertama, uang ini adalah uang spesial karena dicetak untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun kalau ulang tahun yang ke-50 kan namanya ulang tahun emas ya jadi kalau ulang tahun yang ke-75 itu dinamain ulang tahun berlian pastinya berlian lebih baik diambil kemas dan uang ini dicetak cuma 75 juta biliet alias 75 juta lembar aja ya guys menurut Indonesia 275 juta berarti enggak semua yang bisa dapetin uang ini dan penukaran uang ini pun satu orang cuma satu lembar aja pengontrolannya lewat KTP ya guys jadi satu KTP hanya boleh menukar atau mendapatkan satu lembar dari uang baru 75.000 rupiah ini yang kedua, uang ini adalah uang kertas pecahan baru ya, seperti yang kita tahu uang kertas pecahan yang sebelumnya itu adanya uang kertas yang 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 jadi uang 75.000 ini benar-benar baru dicetak di tahun 2020 ini untuk mengingati kemerdekaan RI yang ke-75 spesial kan guys jadi uang ini pastinya sangat menarik untuk di koleksi ya ayo yang kolektor uang pasti udah pada punya uang ini kan hal menarik berikutnya adalah desain uang ini tapi sebelum menuju ke desain uangnya uang ini kita dapatkan bersama plastik pembungkusnya ya guys jadi di plastik pembungkusnya ya plastik bening sih seperti plastik esen ya gitu tapi di plastiknya ada logo 75 logo kemerdekaan RI 75 terus ada tulisannya tema uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia mensyukuri kemerdekaan memperteguh kebinekaan menyongsong masa depan yang gemilang kemudian untuk ukuran uangnya sih standar aja ya kurang lebih aja 151 x 65 mm ya terus di bagian depan dari uang ini itu ada tentang proklamasi 1945 ada gambar Soekarno dan Hatta disana terus ada pengibaran benderanya juga dan ada tentang hasil pembangunan di Indonesia ada tiga macam ya disitu ya jadi ada tentang MRT ini yang di Jakarta ya terus ada jembatan UPEFA ini di Papua sana jadi jembatannya itu bisa menghubungkan ke daerah perbatasan di Papua New Guinea dan membuat transportasi jadi lebih singkat ya dan ada juga gambar tentang tol Transjawa yang menghubungkan dari arah Jakarta sampai ke arah Surabaya jadi itu yang ada di bagian depan uang 75 ribu yang baru ini ya guys kemudian di bagian belakang ada beberapa gambar jadi yang pertama yang bisa dilihat adalah gambar fungulan penerus generasi bangsa menggunakan pakaian adat lalu ada juga ilustrasi kemajuan teknologi digital ada gambar bumi ya dengan satelit disitu dan kalau kita lihat uangnya sendiri sih ini banyakan warna merahnya ya kurang lebih warna merah ada juga aksen hijaunya di bagian depan uangnya terus tulisan 75 ribunya di bagian 75 itu lebih besar daripada angka nolnya ya memang karena ini untuk lebih menonjolkan ke peringatan 75 tahunnya ya jadi emang 75-nya di desain lebih besar punya uang ini asik aja sih bukan uang baru ya keperasan saya aja tapi serius ini dari desainnya saya senang dan suka senang dan enak aja singlet uang ini ya dan hal keempat yang menarik yang bisa saya ceritakan tentang uang ini adalah uang ini hanya bisa di pesan dari web ya jadi kita buka dulu website bank indonesia di www.bi.go.id kalau kamu yang ragu kamu bisa buka google dulu kalau kamu ketik BI aja atau bank indonesia nah disitu ada linknya kemudian ketika tampil di halaman pertama www.bi.go.id akan ada bannernya langsung kamu tinggal klik aja bannernya untuk penukaran uangnya dan kamu pilih lokasi di mana tempat kamu berada sekarang terus kamu pilih jam penukarannya dan jika berhasil kamu tinggal download bukti pemesanan yang telah dibuat dalam bentuk PDF atau gambar lalu kamu tinggal datang ke bank sesuai dengan aplikasi pemesanan yang tadi ya guys dan yang wajib di bawah adalah KTP data pemesanan uang 75 ribu rupiah sebagai penukarannya ya ini uangnya bukan gratis guys terus yang pastinya juga memakai protokol kesehatan tapi ya jujur aja ketika saya mencoba di web ketika saya mencoba di web untuk pemesanannya sendiri di web Bank Indonesia rata-rata sudah tutup ya sampai akhir bulan September saya coba itu sudah close semua penuh jadi dari mana saya dapat uang ini saya sih dapat uang ini dari teman saya yang membantu juga ya ya teman yang jadi bank jadi dia membantu untuk penukaran secara kolektif karena info yang saya dapat penukaran bisa terjadi kalau teman saya ini punya 17 list nama minimal 17 list nama ya guys dari kabar-kabar yang pernah saya dapat tanggal 1 Oktober 2020 penukaran uang 75 ribu akan dibuka di bank umum tidak di bank Indonesia aja guys so gak tahu ya nanti kedepannya apakah penukarannya lebih enak karena kalau teman penukarannya sudah lebih banyak ya mungkin harusnya lebih enak ya penukarkannya karena ada beberapa yang ingin pukar sebenarnya cuma gara-gara webnya penuh mereka belum bisa menukar uang 75 ribu ini oke guys mungkin itu aja hal-hal menarik yang bisa saya bagikan tentang uang 75 ribu rupiah ini gimana menurut kamu apakah kamu juga tertarik silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai tutas untuk kamu yang baru pertama kali nonton video di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru yang bahas lifestyle dan beauty yang pastinya akan menginspirasi kamu dan akan memberikan pencerahan untuk kamu ya guys oke sekian video ini kita berjumpa di video selanjutnya semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati